Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba 2 produk work light atau lampu kerja Tapi kalau kita lihat ini lampu kerjanya tidak hanya bisa digunakan untuk lampu kerja saja Tapi sepertinya ini multifungsi Saya akan mencoba 2 produk dari merk Sunrise Yang pertama yang ini dia adalah modelnya V1500 Kemudian yang agak kecil ini modelnya adalah L550 Ini sepertinya multifungsi Kalau saya lihat dari beberapa spesifikasi yang ada di kardusnya atau di kemasannya Dapat kita gunakan untuk berbagai macam pekerjaan ataupun aktivitas di luar ruangan atau outdoor Nah tapi sekarang saya mau lihat dulu ya rekan-rekan Kita akan buka dulu untuk kemasannya Kita akan lihat detailnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa Nanti kita cobain terus nanti kita review bagaimana perfuma dan rasanya menggunakan lampu dari merk Sunrise ini Oke rekan-rekan langsung saja kita unboxing dan kita review Oke rekan-rekan ini 2 lampu dari merk Sunrise Kita akan mulai dulu dari yang pertama ya rekan-rekan yang model L550 Ini bentuknya agak kecil ya Kita akan lihat Kalau kita lihat fitur-fiturnya disini lumayan lengkap ya Ada power indikator Kemudian ada mode flashlight Kemudian ada hooknya juga Dan ada magnet untuk menaruh di plat ataupun besi Spesifikasinya maksimum 550 lumen Kemudian bisa sampai 56 jam di model low Baterai kapasitinya 2600 mAh Kemudian LED-nya model COB Dan ini water resistant juga IPX4 ya rekan-rekan ya Cipratan air seperti itu Baik Sekarang kita langsung buka saja untuk kemasannya Kita akan lihat isinya apa saja di dalam kardus ini Nah seperti ini rekan-rekan ya Ada buku manual instruksi untuk cara penggunaannya Kemudian yang kedua disini ada kabel untuk pengecasan Ini kabelnya tipenya micro USB Bisa menggunakan charger handphone ya nanti untuk pengecasannya Nah ini untuk unit utamanya ya rekan-rekan ya Untuk work light atau lampunya Ini warnanya berbeda dengan yang ada di kotak ya rekan-rekan ya Kalau di kotak biru kalau ini warnanya krem Kalau di genggam ini mungil ya rekan-rekan ya pas banget di tangan Dan enteng Ini kalau kita timbang beratnya ini hanya sekitar 174 gram ya Enteng banget Kemudian disini ada mereknya Sunray Kalau bodi-bodi dari plastik ya rekan-rekan ya Bodi-bodi dari plastik Kalau kita lihat finishingnya sih rapi ya Rapi banget untuk finishingnya Dan disini ada rubber gripnya Sehingga saat kita pegang tidak licin ya Untuk lampunya Nah seperti ini Nyaman untuk dipegang Kemudian disini ada indikator power baterainya ya Ada 4 titik Kemudian di bawahnya ada switch untuk menyalakan Kemudian di bagian atasnya disini untuk pengecasan Konektornya micro USB Selanjutnya di bagian bawah disini ada magnetnya Untuk menaruh di besi Disini ya contohnya untuk menempelkan di besi Seperti ini Kemudian ada hooknya juga Nah ini ada hooknya Dapat kita gantung di pohon ataupun di tali Kemudian ada lampunya Lampu untuk mode flashlight atau center Dan ini untuk lampu utamanya memanjang disini ya Dapat kita buka Ini dapat kita tarik keluar Seperti ini Dapat kita luruskan juga ya Nah untuk lampu utamanya Ini berada di tengah dan memanjang ya Memanjang tipis seperti ini Menggunakan LED COB Jadi nempel di sirkuitnya Kemudian ini dapat kita atur untuk posisinya Bisa muter ke bawah seperti ini Jadi bisa kita taruh modelnya seperti ini Bisa juga kita luruskan lampunya di bagian depan Dan bisa juga kita putar balik ya rekan-rekan ya posisinya Nah kita putar balik tergantung posisi nanti kita mau menerangi sebelah mana Jadi kita bisa balik posisinya Jadi lumayan oke ya ini ya posisinya banyak Kemudian sekarang kita coba untuk nyalakan Nah ini warnanya ada biru ada 4 detik Untuk baterainya Kemudian ini untuk mode pertama medium Mode kedua terang Dan mode ketiga ini Dia malah yang low light ya Kemudian ada mode warna merah Red light ya Nyala terus Kemudian yang terakhir adalah mode warna merah Tapi dia berkedip Ini dapat kita gunakan saat emergensi atau waspada ya rekan-rekan ya Kemudian ini mode yang terakhir adalah mode center Atau mode flashlight seperti ini Baik untuk charger-nya kita coba ya Ini menggunakan charger dari handphone atau smartphone Kita coba untuk pengecasan Nah seperti ini rekan-rekan ya Sudah menyala kedip-kedip Nanti kalau full baterainya akan menyala terus Untuk lampunya Dan ini untuk daya pengecasannya hanya di 3,1 watt ya Baik ini dapat kita gunakan Contohnya saja saat kita mau perawatan kendaraan seperti ini Malam-malam kita bisa tempelkan saja di bagian cup mesinnya Dan lampunya tinggal kita arahkan ke posisi mesin yang akan kita rawat Dan cahayanya juga terang ya rekan-rekan ya Seperti ini Dapat juga kita taruh di bagian bawah Yang penting ada besinya Ini akan nempel banget dan tidak gampang jatuh Seperti ini Atau bisa kita tempel di tiang listrik Ataupun pagar Seperti itu ya rekan-rekan ya Kalau ada besi pokoknya dia bisa nempel Jadi bisa lebih kokoh dan tidak goyang-goyang Atau bisa kita kaitkan di pohon Ataupun tali seperti ini saat kita mengerjakan posisi di bawah Atau kita sedang camping ya rekan-rekan ya Oke seperti ini untuk lampu warna merahnya Kalau kita lihat dari jauh juga terlihat terang ya rekan-rekan Untuk lampu warna merahnya terlihat banget Ini untuk mode flashingnya ya Berkedip untuk warna merah Biasanya kita gunakan kalau sedang emergensi Ataupun sedang ada masalah Nah seperti ini kita bisa manfaatkan lampu merah yang berkedip Kemudian untuk cahayanya Menurut saya sih lumayan terang ya ini rekan-rekan ya Terang banget untuk sekedar kita kegiatan outdoor Ataupun kita membuat pekerjaan di luar rumah Seperti ini untuk senternya Lumayan terang tapi tidak terlalu fokus ke satu titik Baik sekarang kita akan bahas untuk yang Sunray modelnya V1500 Ini maksimum lumayannya ada di 1500 ya rekan-rekan ya Menggunakan LED model COB 6500K Kemudian 1500 lumen dan bisa bertahan 139 jam Di mode low Baterainya 10400 mAh dan ada magnetnya dan IPX5 Sekarang kita langsung buka saja ya rekan-rekan ya Nah seperti ini ada buku manual instruksinya juga Lengkap Kemudian ada kabel chargernya Nah disini kabel chargernya modelnya type C Karena ini bisa fast charging Baik sekarang kita akan lihat untuk unit utamanya Bentuknya agak kotak seperti ini ya Kotak dan lebih berat dari yang pertama tadi rekan-rekan ya Kita akan buka dulu ini untuk plastiknya Lampunya COB ini lebih besar ya rekan-rekan ya Untuk LED nya ada reflektor nya aluminium juga Kemudian ada mereknya Sunray Tepi-tepinya ada body-body dari plastik seperti ini Kemudian disini ada handle yang dapat kita gunakan sebagai dudukan juga Saat kita mau menaruh dari lampunya bisa lurus seperti ini Bisa sebagai pegangan Kalau body dari pegangannya ini bahannya dari plastik ya rekan-rekan ya Tapi ini lumayan bagus dan kokoh untuk finishingnya Dan ini bisa kita buka Untuk bagian tepinya seperti ini Ini dapat kita gunakan sebagai pengait atau hook ya Kita bisa kaitkan di tali ataupun pohon ataupun benda kerja Saat kita taruh seperti ini posisinya Dan dapat kita atur untuk tingkat kemiringannya Mau seberapa miring Oke kemudian di bagian belakang juga ada manetnya rekan-rekan ya Manetnya seperti ini untuk menaruh di besi atau plat ataupun dinding besi Ada juga untuk dudukan tripod Kalau kita mau pakai tripod Kemudian ini saya contohkan ya Ini untuk menempel di bajaringan atau besi ini nempel banget Jadi dapat mudah untuk menaruhnya Untuk beratnya sendiri ini ada di angka 589 Jadi setengah kiloan Di bagian belakang ada spesifikasi dan ada indikator level baterai Yang warna merah ini adalah power atau saklar Untuk menyalakan Di bagian atasnya disini adalah untuk pengecasan ya rekan-rekan Ini type C untuk pengecasan Kemudian sampingnya ini USB sebagai power bank Oke setelah kita nyalakan disini Untuk indikator level baterainya sudah menyalakan Seperti ini warna biru Ini mode pertama ya rekan-rekan Ini low light Kemudian yang kedua medium Kemudian yang ketiga ini paling terang Kemudian ada mode red light atau lampu merah Kemudian lampu merah flashing ya rekan-rekan Bergedip Sekarang kita coba untuk mengecas ya rekan-rekan Kita coba untuk di charge dulu sampai penuh Oke Dan ini sudah mulai bergedip Mulai pengecasan Dan ternyata ini daya pengecasannya besar ya rekan-rekan Karena ini memang bisa fast charging Baik sekarang kita coba untuk sebagai power bank ya Nah ternyata bisa ya rekan-rekan ya berfungsi sebagai power bank Oke sekarang dapat kita gunakan ya rekan-rekan ya Seperti ini Bisa kita tempelkan di cup mesin Terus kita melakukan perawatan mesin di malam hari Di kendaraan kita Jadi lebih gampang Lebih terang Dan kita taruh di bawah juga bisa nempel dengan baik di bodi besi Atau kita bisa tempelkan di tiang listrik Ataupun pagar besi seperti ini Jadi bisa nempel dan Kuat ya ini rekan-rekan ya Tidak jatuh untuk lampunya Kita juga bisa gantung di pohon seperti ini Jika lokasinya ada di bawahnya Seperti ini kelihatannya Dan untuk hasil lampunya juga Menurut saya terang banget ya Yang ada di bagian bawahnya Oke terlihat seperti ini rekan-rekan ya Terang banget Oke ini kita tes seperti ini ya rekan-rekan Di outdoor Ini yang low light Ini medium Kemudian yang paling terang Ya seperti ini Dan ini mode warna merah Menyala terus Kemudian yang terakhir adalah mode Warna merah flashing atau bergedip Saya rasa untuk lampu yang ini Terang banget ya rekan-rekan ya Lebih terang dari yang model pertama tadi L550 Ini lebih terang banget Jadi untuk area kerjanya Dapat lebih luas ya Baik ini untuk Percobaan yang warna merah Ini kalau kita lihat Dari kejauhan Ini lebih terang dari yang model pertama tadi Rekan-rekan ya terlihat jelas banget Untuk warna merahnya Dan kalau untuk mode Warna merah yang flashing atau bergedip Ini juga terlihat Lebih solid daripada yang pertama tadi Ini lebih terang banget Untuk kedipan dari Warna merahnya Oke rekan-rekan Sudah selesai kita mencoba Dua model lampu dari merek Sunray Yaitu L550 Dan V1500 Sekarang waktunya Kesimpulan Yang pertama Dari build quality nya Dua model ini Sama-sama bagus ya rekan-rekan Untuk desainnya juga oke Yang paling suka adalah Fitur-fitur Di dua lampu ini Seperti ada Manetnya Kemudian ada hook nya Sehingga kita punya banyak Cara untuk menaruh lampunya Untuk memasang lampunya Supaya pas Pada saat kita bekerja Ataupun kegiatan outdoor Kemudian Pemilihan Atau mode Dari lampunya Ini juga Beragam ya rekan-rekan Banyak mode yang dapat kita pilih Dari mode lampu putih itu Redup Kemudian sedang Kemudian paling terang Kemudian ada red light nya juga Atau lampu merah Ada yang Nyala terus Ada yang flashing Jadi kalau kita sedang ada Emergensi Ataupun keadaan darurat Ini sangat membantu sekali Kemudian di Yang L550 ini Ini ada mode Flashlight nya Atau lampu Center nya ya rekan-rekan ya Dapat kita gunakan untuk ronda Ataupun kegiatan-kegiatan Di malam hari Jadi dapat multifungsi Untuk kedua lampu ini Yang model V1500 ini Dia punya keunggulan lain Yaitu Bisa kita gunakan sebagai powerbank Kalau dari segi harganya Untuk yang L550 ini Dijual dengan harga 320.000 rupiah Sedangkan yang V1500 ini Dijual dengan harga 920.000 rupiah Buat rekan-rekan mungkin yang tertarik Bisa cek saja Link yang ada di video ini Di sana saya sertakan Untuk link pembelian Dan juga detail lengkap Dari kedua Model dari Lampu Sunray ini Jadi kesimpulan akhirnya Ini dua lampu Sangat cocok sekali Untuk kerja juga cocok Untuk kegiatan outdoor Juga cocok ya rekan-rekan Kalau kita kerja Bisa kita gunakan Untuk menerangi Tempat kerja kita Atau waktu kita kerja Di malam hari Ini sangat cocok Kemudian untuk kegiatan-kegiatan outdoor Seperti naik gunung Ataupun jalan-jalan Di malam hari Ataupun ronda Siskampling Ini juga bisa membantu Untuk kegiatan kita Oke rekan-rekan Saya rasa sampai disini dulu Untuk review kita kali ini Mengenai dua lampu Dari merek Sunray Yang bagus ini Terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa Diklik dulu Tombol subscribe-nya Bagi yang belum Yang suka dengan video ini Silahkan klik like Yang tidak suka Mau dislike juga tidak apa-apa Sampai berjumpa Di video selanjutnya Dari channel DGC Review Terima kasih dan tetap semangat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.